Pemerintah nih, khususnya Pertamina menaikkan dan tidak boleh mengambil di SPBU, ya kan? Tentunya Abang juga merasa terdampak lah ini, kan? Mungkin selama ini kan ngambil di SPBU nih. Apa dampaknya? Dampaknya memang sangat luar biasa. Karena memang kita membutuhkan BBM. BBM ini adalah bensin. Sementara untuk bensin, kita itu yang diperlukan bukan pratamak, tapi pretalit. Karena memang terjangkau. Tapi, di saat kita beli di POM, itu pretalit memang tidak boleh. Tidak boleh. Ini memang sangat sulit untuk kita. Akhirnya kita juga menaikkan harga. Begitu menaikkan harga, karena kasihan juga. Naiklah pertamat. Kasian juga sama kru-kru kapal, karena memang dengan gaji mereka. Makanya saya sebetulnya, saya pengen ke pemerintah, tolong diizinkan untuk nelayan, khususnya moring. Nelayan lah, khususnya nelayan. Tolong diperbolehkan untuk beli BBM di POM dengan pakai jirigen. Bukan, Pak. Bukan surat. Pakai jirigen yang memang warna merah. Oke. Ada. Ada khusus memang jirigen warna merah, Pak. Wow. Kalau di barat mobil kan, boleh mobil pakai, beli pretalit kan. Kita juga ada jirigen yang khusus memang dari, apa namanya, dari mesin. Mesin itu memang diakui. Jirigen merah itu memang. Ada mereknya gitu? Itu aja dibuka, dibawa ke PSBBU. Di bawah. Oh luar biasa itu, Bang. Saya mengharap. Saya mengharap itu. Kepada pemerintah, izinkan kami semua nelayan diperbolehkan beli di PSBBU. Dengan catatan menggunakan jirigen merah itu. Dengan jirigen warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dugas TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pak Blankom. Dari Studio 1. Dugas TV, Cilogon, Banten. Kali ini kami hadirkan acara BBS Bincang-Bincang Sore. Cangkir Kopi Jawara Media. Menghadirkan narasumber Kang Deddy Sumindo. Dengan tema pengusaha moring kapal aktif di dunia olahraga. Sahabat Dugas TV, supaya tidak penasaran. Waktu berjalan terus, langsung saja kita saksikan. Tentunya acara ini dipandu oleh host senior kita. Dan sekaligus, Bimberat Dugas TV. Inilah dia, Bang Badia. Selamat pagi, Pak Blankom. Selamat sore, sahabat Dugas TV, dimanapun Anda berada. Seperti kata Pak Blankom, tamu kita saat ini agak berbeda. Selama ini pengusaha-pengusaha darat. Jadi ini boleh dikatakan pengusaha anak laut, anak pulau. Siapa yang tidak mengenal panggilan sehari-harinya, kalau tidak salah, Deddy Alap-Alap. Kita mau tanya alap-alap ini apa? Tentunya ada maksud dan artinya. Kita akan mengenal sosok beliau dengan tema, mengenal sosok Deddy Sumindo, pengusaha moring kapal aktif dunia olahraga. Di mana olahraganya bentuknya volleyball. Oke, selamat sore, Bang. Sore. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih. Namanya anak pulau ya. Jadi pakaiannya biasa saja sahabat Dugas TV. Silahkan beri apa sahabat Dugas TV, Bang. Ya, terima kasih kepada Dugas TV yang telah memberi kesempatan ya. Kesempatan untuk sore ini. Kayaknya saya sangat bangga nih diundang sama Dugas TV ini. Oke, diwakati-wakati kita bicara santai, Bang. Oke, Bang. Sebelum kita mau bicara-bicara saya, tim kita mengeliput lokasi Abang, supaya sahabat Dugas TV apa itu moring kan gitu kan? Siap. Sosok Kang Deddy di mata Agang. Gimana? Sangat pemimpin juga. Terus dia menaungi semua usaha di moring ini. Dia salah satu pengusaha moring pertama ya? Pertama. Pertama di khususnya Pulau Merak ini, moring Florida itu yang tertua. Yang tertua. Kesannya ya beliau itu sangat is the best lah. Pokoknya menuai semua dalam bidang hal pekerjaan apapun. Pesannya ya selalu jadi diri sendiri dan berwibawa. Oke, Bang. Ya. Bisa diceritakan dari kapan terjun bisnis moring? Kalau bicara terjun itu memang kita dari orang tua. Kita melanjutkan. 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 Kalau bicara terjun itu memang kita sangat lama, Pak. Moring ini mungkin sudah ada di badan saya, menjiwai moring itu sudah hampir 30 tahun. 30 tahun? 30 tahun. Karena usia saya sudah hampir 50 ini, Pak. Hampir 50. Jadi di situ saya menikmati-menikmati hasil dari orang tua. Artinya mengajari kita. Mengajari saya, orang tua. Akhirnya saya mendirikan moring dengan keluarga saya. Dengan rekan-rekan. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih bisa untuk berjalan lah. Oke. Tanda kutip mungkin usaha moring yang pertama di wilayah Pulau Merak mungkin orang tua. Orang tua. Abang Dedy ya. Oh, luar biasa. Orang tua. Betul. Bang, sejauh ini sudah berapa alat transportasi kita, Bang? Kalau alat saya memang ada 8, Pak. Oh, 8. Ada 8 untuk moring. Saya punya 8 speedboot. Ya, disebutnya speedboot. Dinamakan kalau untuk pekerja moring namanya. Kita ada 8. Di situ juga ada keluarga. Ya, di situ mungkin jadi masing-masing mereka ada yang punya 2, 3, 4. Termasuk saya. Tapi titik kumpulnya di sana? Titik kumpulnya di tempat kita. Memang kita ditempatkan. Dari dulu kita selalu punya tempat. Oke. Artinya tempat itu kan memang untuk bersatu lah. Oke. Bang, aku mau tanya nih. Yang dikenal abang itu kan jadi alap-alap. Ya. Gitu kan. Alap-alap itu apa, Bang? Soalnya bahasa Batak juga ada artinya. Nah, coba Bang. Disebutkan ke Luka TV. Jadi, kalau alap-alap ini ada singkatnya. Ada singkatan. Ada singkatannya. Kebetulan, abang saya, termasuk saya, waktu itu komunikasi lah. Nah, dengan nama Moring ini yang baik, namanya apa? Kami membuat. Gimana kalau alap-alap? Nah, nama alap-alap itu singkatannya anak laut, anak pemberani. Asal lancar, anak pelaut. Nah, jadi ada singkatannya, Bang. Kita nggak sebarang. Sekali lagi disimputin, Bang. Alap-alap itu anak laut? Anak laut, anak pemberani. Asal lancar, anak pelaut. Wah, luar biasa. Ada singkatannya, Bang. Jadi, kalau kami alap-alap itu, Bang. Bahasa Batak, Medan lah ya. Itu artinya jemput, Bang. Betul. Jadi, kalau alap-alap itu jemput-jemput. Jadi, antar jemput juga. Waduh, ada ketamaan juga nih. Bang, lalu sahabat Lugas TV bikin tahu nih. Apa sih tugas daripada teman-teman anggota abang, alap-alap Moring ini, Bang? Seperti apa gitu, Bang? Moring itu tugasnya adalah melayani. Kita jual jasa, Bang. Jasa? Iya, jual jasa. Ibarat mobil angkot. Mobil angkot lah. Nah, jual jasa itu contohnya seperti sandar kapal, di Dermaga. Kita yang membantu menarik talinya ke Dermaga. Mereka yang, orang kita yang sambut di atas Dermaga. Itu gunanya. Dan, lebihnya itu, selebihnya itu, antar jemput, Pak. Oke. Yang saya, Bapak bilang tadi, ini alap-alap, antar jemput. Memang betul. Kita melayani antar jemput kru kapal. Kru kapal? Iya. Kru kapal yang mau ke darat, yang mau belanja, setelah matahari. Kita melayani 24 jam. Oh. 24 jam. Kita tidak pernah, tidak melayani. Mereka turun, lewat radio konteks, kita langsung berangkat. Melalui radio? Radio. Artinya, di pangkalan sudah ada radio? Ada radio. Karena memang kita radio pun bayar. Oke. Ke pemerintah. Oke. Setiap tahun ya. Setiap tahun, kita biasanya dikenakan biaya. Oke. Luar biasa. Jadi artinya, Moring itu menjemput ABK-ABK kapal, yang ingin ke darat, mau belanja segala macam lah ya. Betul. Oh, luar biasa. Bang, lalu saya dengar-dengar katanya, abang pernah tinggal di Pulau Rida itu ya? Di pulau itu. Betul. Saya dulu tinggal di pulau. Pulau Rida itu tempat tinggal saya dulu. Kebetulan di situ, ada 8 rumah dulu, Pak. Keluarga saya, termasuk ada juga ya, yang lain. Di situ tempat saya tidur. Masa kecil? Masa kecil saya. Tempat tidur saya. Mungkin, sosok, seorang, Kadin pun tahu, karena memang beliau adalah, Pak Kadin itu tahu. Hobi mancing? Hobi mancing. Dan betulan, beliau itu adalah, kalau single pasti ke pulau. Sabtu minggu, pasti beliau makan ketan. Karena di situ memang jualan ketan, Pak. Jadi kesannya itu, dulu, Sabtu minggu itu, banyak yang mancing, jadi, warga di situ ya, salah satu orang tua abang, jual ketan. Jual ketan. Aduh, enak juga ya. Jadi, artinya masa kecil abang, tinggal di pulau Rida. Sahabat juga, setiap pulau Rida itu, tentunya tahu ya, bahwa, di daerah pulau Rida itu, ada pulau kecil, pulau kecil itu, di situ. Saya kira, enggak ada penghuni ya, terlalu ada penghuni ya, di dalam keluarga, ada 8 keluarga. Ada 8 rumah di situ. 8 rumah ya, luar biasa. Ini bang, aneh nih bang, kemarin kita mengeliput acara final Karang Taruna Volleyball, yang diselenggarakan, panitianya adalah, gelebak gede, keluarga gelebak gede, di antara 39, kalau enggak salah, tim, yang menang itu adalah tim abang, namanya Moring Board. Iya, betul. Pertanyaan saya, kapan latihan volley bang? Kan di laut nih, kan gitu kan? Salah satu abang adalah, pembina lah di sana. Iya, betul. Ada hobi atau seperti apa bang? Kalau bicara hobi, memang saya hobi volley. Dari dulu saya hobi volley, di mana tempat saya tinggal, di situ pasti ada lapangan volley. Kebetulan, saya, melihat anak-anak saya, di tahun 2016 ya, kurang lebih, ah, 2016. Berawal dari situ bang ya? Iya, berawal dari situ, 2016, saya melihat mereka mainan handphone, akhirnya saya bergegas untuk, tersentuh, jangan sampai anak-anak ini terlena dengan permainan-permainan. Akhirnya saya, memberdirikan klub, pak. Memberdirikan klub atau tim ya, waktu itu tim, karena belum masuk ke PBVSI, kami memberdirikan tim. Tim itu akhirnya, kita berlatih, 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 sudah kelihatannya menonjol, akhirnya saya memberanikan diri, ke PBVSI, Kota Celegon, untuk daftar klub kami, yang saya namakan, Moringbud. Akhirnya diterima dengan, PPVSI, diakui lah, klub Moringbud, sampai saat ini. Sampai saat ini. Kebetulan ya, saya sendiri melatih anak-anak. Oke, pertanyaan kita kemarin, di turnamen bola poli, karang-karang, nalembang gede, juara satu. Artinya sebelum ini, ada turnamen-turnamen diikutin, dan hasilnya seperti apa? Alhamdulillah, pak. Ya, kita menjuarai, sekecamatan, Alhamdulillah, sering menjuarai. Kecamatan Pelumerak ya? Ya, kecamatan Pelumerak. Kebetulan, ke Dispora juga kemarin, ya, ada, kita piala banyak. Dari Dispora, dari Kony, anak-anak kita, Alhamdulillah, masuk juara. Sampai final, termasuk, ya, acara di Celegon juga, kita masih bisa mendapatkan juara, walaupun tiga, maupun dua. Alhamdulillah, sekota Celegon masih bisa, bersaing lah, dengan, dengan rekan-rekan kita. Artinya, artinya berdiri, 2016 kurang lebih, tujuh tahun. Tujuh tahun. Dipotong dua tahun, pandemik, ya kan, kayak kira-kira gitu ya, jadi lima tahun ya, oh, sudah bisa, beberapa kali turnamen, khususnya, kecamatan Pelumerak, siapa yang gak kenal, kayak kira-kira gitu ya, bang. Lalu, bang, pembinaan buat, anak-anak atlet, ini seperti abang, seperti apa ya, abang lakukan? Kalau pembinaan itu, memang kita lakukan, setiap sore, ya, setiap sore, mereka pulang sekolah, kita bina. Setiap pulang sekolah, kita bina, kita pres, kita pres, fisik, terutama, main voli itu adalah fisik, Pak. Tanpa fisik, mereka tidak bisa, apapun itu tidak akan bisa, fisik terutama. Tapi Alhamdulillah, anak-anak kami, khususnya teman-teman kami, yang ada di Pulau Merak, Suralaya, maupun Celegon, Alhamdulillah, membina, membina, Alhamdulillah. Tapi, kami mempunyai, keinginan yang sangat luar biasa, sebetulnya, Pak, untuk pervolian ini. Jangan sampai kita itu, ada sebatas kecamatan, atau Celegon, tapi kalau bisa, sampai ke meningkat, meningkat. Tingkat nasional, betul. Sejauh ini, Bang, abang kelola itu, satu tim itu, usus pria, atau ada wanita ini? Kebetulan, saya, putri ada. Putri ada, tapi di saat pandemi kemarin, putri, tidak latihan, Pak. Tapi sekarang, sudah mulai lagi, kita bina lagi, putri, tapi, yang khususnya, lebih eksis itu adalah, yang laki-laki. Oke, putra ya? Putra. Untuk, regenerasi, artinya kan, nggak mungkin dok, itu akan ada dua lagi. Betul. Polanya seperti apa, Pak? Untuk anak-anak yang tumbuh, maksudnya. Yang tumbuh? Yang tumbuh. Kami, dari SD, sudah SMA ada. Tingkatannya sudah ada, Pak. Alhamdulillah. Acara Dispora, tingkat SD, kami siap. Mengisi, ngirim. SMP, ngirim. SMA pun ngirim. Alhamdulillah. Lalu, Bang, respon daripada industri, yang ada di Pulau Merak, Bang. Tentunya kan, usus atlet, yang sudah dewasa, tentunya kan, tidak cukup dong, hanya main voli. Main voli aja. Betul. Seperti, lihat, apa ngerespon daripada industri, yang ada di Pulau Merak, Bang? Alhamdulillah. Saya rasa, khususnya industri sekota Cilegon, kalau saya perhatikan, atau memang saya lihat, dari tim kami sendiri, dari klub Moring Booth, sudah banyak diambil dengan perusahaan-perusahaan. Contohnya, kayak PT-BBT, MBS, termasuk PLT, Usturalaya, sudah banyak yang diambil atlet-atlet kita untuk ke industri. Untuk pekerja lah, yang pasti. Karena memang, mereka sudah waktunya bekerja. industri sekota Cilegon ini, saya rasa sudah sangat luar biasa, Pak. Luar biasa. Karena memang atlet-atlet, sekarang sudah banyak yang diambil. Oh, luar biasa. Ya, tentunya, latihan diutamakan, ya, Bang? Diutamakan. Latihan diutamakan. Diutamakan. 30 tahun, masih sempat membina suatu klub tim Bula Foli. Ya, luar biasa. Semoga tim Bula Foli, Abang Didi Alapalap ini, terus naik di tingkat kota, provinsi, bahkan bisa nasional. Tentunya itu harapannya. Nah, kita kembali nih, Bang. Kembali ke masalah bisnis usaha, Bang. Apa pengalaman yang menarik dalam bisnis mooring kapal ini, Bang? Yang saya menarik itu adalah satu, mungkin untuk mooring ini adalah tidak ada halangan, saya rasa. Tidak ada halangan seperti di darat. Artinya di darat banyak saingan. Kalau di laut ini, tidak semua orang lah bisa untuk melakoni mooring boat. Mungkin bisa dihitung berapa mooring yang ada di wilayah Merak, atau Celegon, khususnya. Ya, saya sangat menarik, karena memang sisi untuk usahanya itu luar biasa. Ibarat mobil, mobil angkot. Selesai bayar. Selesai bayar. Nah, itu. Jadi, tidak ada invoice lah istilahnya. Nah, itu. Makanya kami tekuni. Walaupun Rp12.000 kami tekuni, Alhamdulillah bisa untuk mendidik anak-anak juga, Bang. Oh, artinya kalau di darat, boleh dikatakan angkot lah ya? Angkot. Kalau di ini-ini. Tapi penumpangnya sudah tertentu orang-orang ABK. ABK-BK kapal besar. Oke. Luar biasa, Bang. Tadi kata, Bang tadi, persaingan mungkin saat ini masih sehat lah, Bang ya. Betul. Sama ini ya, Bang ya. Karena memang mengikuti bisnis ini tidak segampang. Kalau angkot kan ada uang beli angkot nih. Lagi supir atau disupirin kan gitu, Bang ya. Jadi mungkin saat ini masih kondisi aman, Bang. Persaingan, Bang ya. Wah, luar biasa, Bang. Nah, sejauh ini adakah pihak pemerintah, Bang? Mungkin dari KSOP, Sabandar, Polair, atau Angkatan Laut memberikan pembinaan atau seperti apa, Bang? Ya, Alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah ya, khususnya Angkatan Laut, Polis Airut, Saba, KPLP. Mereka yang memang melindungi saya. Melindungi artinya bahwa Moring itu adalah memang di bawah naungan beliau, Angkatan Laut, Polis Airut. Alhamdulillah, selama ini Angkatan Laut dan Polair maupun KPLP membina ke kita. Membina apapun itu yang terjadi, mereka tetap membina dan ada spot-spot ke kita, Pak. Oke. Contohnya, di saat kita ada kekurangan, mereka langsung, mereka langsung kasih kita sumbangan lah. Kayak kekurangan misalnya, oh ini lift jacket, untuk keamanan, beliau, Alhamdulillah, semuanya mengasih. Oh, ke Moring-Moring, karena memang keselamatan, kadang-kadang kita lengah juga. K3 lah ya? K3 lah, betul. Itu saya salut dengan pemerintah yang telah, apa, telah membina kita, Pak. Dari kecil, boleh dikatakan usaha merintis, sampai bisa sekarang buat makan, beliau tetap mendampingi Moring-Moring di Kota Celegon. Silahkan dulu minum, Bang. Siap, siap, siap. Oke, kita minum dulu. Oke, sahabat Lugas TV menarik ya, bisnis Moring Kapal ini dengan dilakoni 30 tahun, tentunya pertanyaan kita yang berikutnya mungkin sejauh ini berapa mil, Bang, yang paling jauh dijemput, Bang? Untuk kita mengambil ABK, itu kita memang ada batas, Pak. Karena memang kita itu mempunyai surat, ibarat SIM-SIM, kita ada SIM disebutnya SKK. SKK itu 30 mil, tapi selama ini yang kita jemput itu, mungkin 15 mil, 10 mil, paling jauh, sudah 15 mil paling jauh. Itu untuk menjemput kru. Untuk turun atau memang ada yang sakit, kita jemput dengan jarak yang 15 mil atau 10 mil. Oke, luar biasa, Bang. Tadi kata, Bang, melalui adanya ABK itu melalui radio, Bang, ya? Radio? Betul. Radio, jadi kita dijemput ini. Ada pembayaran juga, ya? Betul. Oke, Bang, ini kan menarik ini, Bang, pemerintah nih, khususnya Pertamina menaikkan dan tidak boleh mengambil di SPBU, ya kan? Ya. Tentunya, Abang juga merasa terdampak lah ini, kan? Mungkin selama ini kan ngambil di SPBU nih. Karena saya lihat kan tidak ada SPBU nelayan gitu, Bang. Betul, betul. Gimana, Bang, pemerintah ini dengan kenaikan, mungkin apa ya, yang tidak diizinkan ke SPBU, Bang? Apa dampaknya? Dampaknya memang sangat luar biasa. Karena memang kita membutuhkan BBM. BBM ini adalah bensin. Sementara untuk bensin, kita itu yang diperlukan bukan Pratama, tapi Pretalit. Karena memang terjangkau. Tapi, di saat kita beli di POM, itu Pretalit memang tidak boleh. Tidak boleh. Ini memang sangat sulit untuk kita. Akhirnya kita juga menaikkan harga. Begitu menaikkan harga, karena kasihan juga. Naiklah pertamat. Kasian juga sama kru-kru kapal. Karena memang dengan gaji mereka, kita naikkan itu memang sangat kasihan. Masih terjangkau ya? Harga bisa, Abang sampaikan harga. Kalau bicara harga untuk apa nih? Harga untuk PP-nya? PP-nya. Yang biasanya jarak misalnya 1 mil. Oh, tergantung jarak, Abang? Jarak, tergantung jarak. Kalau misalnya 1 mil itu biasanya 100 ribu, satu orang. Itu sama belanjaan itu, Abang? Iya, sama belanjaan. Jadi hitung kepala ya? Hitung kepala. Kita hitung kepala. 100 ribu atau 50 ribu, sekarang kita naikkan. Oke. Kita naikkan mengikuti BBM. Mengikuti BBM. Jadi imbasnya juga sama masyarakat juga ya? Betul, sama masyarakat. Makanya saya sebetulnya, saya pengen ke pemerintah, tolong diizinkan untuk nelayan, khususnya Moring, nelayan lah khususnya nelayan, tolong diperbolehkan untuk beli BBM di POM dengan pakai jirigen. Jirigen, bukan Pak, bukan surat, pakai jirigen yang memang warna merah. Oke. Ada, ada khusus memang jirigen warna merah, Pak. Wow. Kalau di barat mobil kan, boleh mobil pakai, beli pretaline kan. Kita juga ada jirigen yang khusus memang dari, apa namanya, dari mesin. Mesin itu memang diakui, jirigen merah itu memang. Ada mereknya gitu? Ada, ada merek Yamaha. Itu aja dibuka, dibawa kayak seperti itu. Di bawah. Oh, luar biasa itu, Bang. Saya mengharap, saya mengharap itu kepada pemerintah, izinkan kami semua nelayan diperbolehkan beli di PSBBU dengan catatan menggunakan jirigen warna merah itu. Dengan jirigen warna merah. Kalau jirigen yang biasa, mungkin saya memaklumi, tapi jirigen warna merah ini ibarat mobil sama. Sama mobil, daripada saya beli di motor, saya ambil di motor, nah, lebih baik seperti itu. Saya minta kepada pemerintah, khususnya, itu yang saya inginkan dari masyarakat nelayan maupun moring. Wah, luar biasa. Sahabat Lugas TV, ya, artinya ini masukan bagus nih, kepada Pertamina nih. Khususnya bidang SPBU, SPBG, SPBU ya. Artinya, setiap kapal spot itu ada jirigen yang mungkin itu menjadi tankinya. Tankinya, ya, mungkin, ya, kan. Ketika nelayan, teman-teman daripada moring ini membawa ini ke SPBU, tentunya boleh dong. Karena itu juga sama-sama tanki, kayak gitu ya, Bang, luar biasa. Karena dampaknya, ketika naik terus, mereka akan naikin juga itu. Ongkos yang kena juga masyarakat yang dibebankan juga. Oke, luar biasa, Bang. Aduh. Oke, Bang. Mungkin, Bang, silakan menyampaikan pesan-pesan kepada, eh, tadi pemerintah, Bang, dipokuskan lagi, Bang. Pemerintah, Bang. Saya minta ke pemerintah ini memang cuma satu, Pak. Khususnya di KSOP ya, ini KSOP, khusus untuk KSA Bandar. Kami nelayan cuma satu yang saya minta. Permudalah pemikinan surat SPBU. Artinya sekarang kan sudah tidak di kota lagi nih, Pak. Sudah memang tidak di kota lagi. Kami memaklumi, karena memang sekarang dikembalikan lagi ke SOP. Tapi, semua nelayan ini tidak tahu. Kalau surat, eh, pemikinan surat pas kecil itu sekarang dikembalikan lagi ke SOP. Kalau dulu kan di kota. Nah, makanya begitu kita tanya ke kota, sudah tidak mengeluarkan. Tapi, begitu kita mau berangkat, mungkin surat kita mati, kita juga dakdik-dik dengan rekan-rekan atau bapak-bapak kita yang sedang patroli. Tapi, alhamdulillahnya ya, teman-teman atau rekan-rekan kita yang sedang bertugas, bapak-bapak kita yang sedang bertugas itu memaklumi dengan matinya surat kita itu bahwa surat ini memang harus diperpanjang di KSOP. Tapi, KSOP tidak memberitahu ke masyarakat. Mungkin, ya. Kalau yang tahu, yang sering nonton TV, mungkin. Kayak saya ini tidak pernah nonton TV. Nah, ini saya minta itu saja sih. Khususnya ke SOP, saya minta tolong kami dipermudah. Jeput bola lah, bang, ya. Dipermudah. Insya Allah, kami akan mengikuti aturan yang ada yang dibuat oleh pemerintah. Wah, luar biasa bang, jadi alap-alap. Oke, sahabat u guys, menarik memang bahwa salah satu nelayan, khususnya bukan moring ya. Nelayan itu yang dibutuhkan adalah ibarat di kendaraan darat, itu lah SIM ya ya. SKK tadi, bang. SKK. Kalau menurut saya sih, kemarin itu aturan itu dilimpahkan ke kabupaten kota. Saat ini ada di, kewenangannya ada di Sabandar atau KSOP. Tentunya KSOP harus meningkatkan sosialisasi kepada mereka. Jadi tentunya harus jemput bola lah, bang. Ya. Kayak gitu, bang. Luar biasa. Bang, jadi terima kasih nih, bang. Atas pak datangannya kepada studio kita. Mudah-mudahan nanti kita undang ke depannya. Siap. Kapalnya udah gak lapan lagi bang. Bisa dapet lupa. Amin. Oke, demikian sahabat Lugas TV. Bincang-bincang kita, mungkin inti sehariannya saya berlangkong. Silahkan, Pak Pelangkong. Ya, baik. Terima kasih. Bang Naga. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita. Semoga semua menjadi manfaat buat kita semua dan menjadi inspirasi. Di sini, Pak Pelangkong menangkap beberapa benang merah. Bisnis mooring sudah lama dan sukses. Membina olahraga juga sukses. Tanpa kerja keras, ketekunan tak mungkin terjadi. Terlebih, beliau lakukan dengan kerja cinta. Dan bisa ciptakan lapangan kerja. Tapi miris, susahnya nelayan dapatkan bahan bakar. Ijinkan kami nelayan dipermudah untuk dapatkan bahan bakar atau petralik. Mering, alat-alat. Anak laut, anak pemberani. Dan seterusnya. Sampai jumpa di sesungguh berikutnya. 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 Sampai jumpa di sesungguh berikutnya.